Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Menyadari dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Tidaklah selalu gampang Terutama ketika kita sedang kemalahan Atau ketika kita sedang sakit Coba bertanya kepada diri sendiri saudara-saudariku yang terkasih Ketika kamu sakit Dan mungkin tidak bisa disembuhkan atau apalah itu Siapa yang terang pernah menang Pergi ke tabib Atau ke datum Atau apalah namanya itu Paranoma Dan tidak pergi ke gereja Atau ke dapun untuk berdoa Nah sering kita pergi dengan jabi-jabi Atau apalah namanya itu ya Sering mantra-mantra Tidak percaya Pada Tuhan Karena itu Itulah saudara-saudariku yang terkasih ternyata juga Dialami oleh AS AS itu mempunyai dua masalah Masalah dalam negeri Dan masalah dalam keluarga Masalah keluarga dia tidak mempunyai keturunan Maka tidak ada pangkut ramah kota Karena itu di dalam keluarga sudah mempunyai terjadi perebutan kekuasaan Dan tanah saudara-saudaranya Siapa nanti akan meneruskan tongkak kerajaan ini Sementara sama dalam negeri Dia dikepung Mulai dari selatan, utara, barat, barat laut, utara, timur laut Semua dikepung Saudara-saudara ini yang terkas Dalam suasana seperti ini Dia tidak mengandalkan Tuhan Dia mengubah Karena itu saudara-saudara Datanglah Nabi Mengatakan kepada dia Seorang perempuan Seorang tanda yang diberikan Mintalah tanda Apa dikatakan oleh Raja ini Aku tidak mau menyusahkan kuara laku Kedengaran seperti halus Kedengaran seperti percaya kepada Tuhan Kedengaran seperti orang yang sangat sopan Ternyata lain di bibir Lain di hati Lain depan Lain belakang Dia bersekutu dengan orang lain Dia menjalin relasi dengan yang lain Kalau aku nanti diserang oleh yang ini Tolong bantu saya Kalau nanti saya diserang oleh yang ini Tolong bantu saya Kalau saudara aku nanti mulai Terjadi produk dan kekuasaan Dalam kerjaan ini Tolong bantu saya Satu sisi Itu yang diperbuat oleh manusia Tapi Nabi mengatakan Seorang perempuan muda akan mengandung Dan akan melahirkan seorang putra Dan datang ke mana-mana ini Yang memandu Dimana memperhati Allah beserta kita Itulah janji Tuhan Dalam bacaan kedua Bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita Dalam keadaan apapun Tuhan tak pernah ingkar janji Hanya kita untuk manusia ini Sering ingkar janji Kita memenuntut supaya Tuhan memenuhi janjinya Tapi kita manusia Tak pernah Mau memenuhi janji kita Apa janji kita? Pertama janji pernikahan Janji bahwa kita akan melayani Kalau seperti kami Kalau seperti kami Janji Imaman Janji pelayanan kami Ada lagi janji Kau-kau Sudara-sudaraku yang terkasih Ketika Ada tantangan Ketika ada rintangan Ketika ada kesulitan Ada kecenderungan Untuk tidak meninggalkan Tuhan Seolah-olah Tuhan itu jauh Seolah-olah Tuhan itu diam Seolah-olah Tuhan itu butang Seolah-olah Tuhan itu tulip Tidak mendengarkan kita Tidak melihat kita Seolah-olah kita hanya sendiri Dalam keramaian Sudara-sudaraku yang terkasih Itu tidak benar Tuhan selalu berdua dengan kita Itulah ditandangkan dengan janji kepada Yusuf Yusuf itu adalah seorang figur Yang luar biasa Maria hamil Untuk Maria sendiri Semangatnya itu tidak Lalu Yusuf diminta untuk bertanggung jawab Sudara Tak gampang Kita manusia Kita baru buat saja yang salah Selain kita Bebankan kepada Murug Not me Itu terjadi Itu terjadi juga dalam Perkenaan Kejadian Wanita itu mengatakan Oh Ular itu yang Merayu saya Silahkan Laki bilang Wanita itu yang Merayu saya Kita selalu Membebankan Kepada masalah Kepada orang lain Siapa yang mau kita Google Siapa yang mau kita Kepanggung jawab Bukan saya Jangan Tapi Tuhan meminta Yusuf Yang seder Tentang ini Orang yang sungguh-sungguh Simple Mengatakan Gendangan Tidini Ambillah Maria Sebagai ekstrim Karena itu Dia Hamil Mengandung Bukan Dari perbuatan Laki-laki lain Tapi itu adalah Dan Keputus Sudara Sudara Biar terkasih Maria Dan Yosef Orang yang sederhana Dipakai Tuhan Untuk melahirkan Yisus Kita juga Sudara-sudara Biar terkasih Dalam kesedaranan kita Dalam kehidupan kita Setiap hari Memakai kita Menjadi alatnya Untuk memberikan Harapan Kepada Banyak orang Menjadi Seluruh Berkat Tuhan Jangan Katakan Bahwa Aku ini Tak mampu Jangan Katakan Bahwa Aku ini Terlalu sibuk Jangan katakan Bahwa Ini Tak bisa Berwajar Katakanlah Aku ini Ambat Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkatakan Tuhan Memberkati Amin Lihatlah Berapa menit Masih panggung Cukup Tuhan Menurut Jangan Tuhan 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 Tapi